Intro Masih di bahasa-basi bahasa anak-bahasa ini Ini buat pemirsa pokoknya hari ini kita akan menguak sebuah misteri Gimana bisa tampil lebih mudah dari usia yang sebenarnya tanpa perlu keluar uang banyak Iya Tadi ini tante aku udah ngobrol lagi Aku bilang tante mau gak ngemil kayak gitu Aku paling ngemil 1-2 Habis itu udah aku udah gak mau lagi Ibu-ibu kalo ngemil itu bisa habis 1 toples Nah ngerti perbedaannya Wendy disini Jauh Kalo tante ini kan 1-2 cukup Nih ibu-ibu kasih ini aja Gak usah isinya toplesnya habis ya Jadi emang dia gak suka ngemil yang manis-manis Seperti itu Gak sebenernya gini Kadang-kadang kan orang pengen ngerasain Ya kalo orang sakit aja Mengerasakan makanan yang cuma enak tapi sedikit kan ada rasa yang Aduh Pengen lagi Kok tante bisa sampe ibaratnya 2 cukup deh Paling banyak Kenapa? Saya memang gak terlalu suka makan begitu Dari kecil bahkan? Kebiasaan kalo menurut panda Kalo kita dari dulu terbiasa yang manis-manis Maka akan terus pengen yang manis-manis ya doknya Itu ada masalah unsur kebiasaan ya Selain kebiasaan memang kalo rasa manis itu bikin ketagihan Nah kalo ini tante bisa gak ketagihan? Ya mungkin karena tante ini lebih tau tujuannya gitu Manfaat menghindari makanan itu gimana? Mungkin begitu ya Jadi udah tau manfaatnya? Enggak juga Oh enggak juga Jadi kalo ikutin sayur saya memang gak suka gitu Untung gak sukanya itu bagus ya Makanya Tapi bener gak sih hal-hal seperti ini Misalnya snack-snack yang seperti ini tuh memang harus dihindari Iya betul Gula dan karbohidrat sederhana itu termasuk Salah satu yang kita harus jauhi kalo kita pengen awet muda Nah kalo ngomong karbohidrat sederhana Nasi termasuk karbohidrat sederhana loh Betul Kalo harus dihindari nasi berarti kita makan apa ya? Aku gak makan nasi tapi bisa sebenernya ya? Sebenernya orang Indonesia tidak harus makan nasi Cuman karena kebiasaan aja Jadi kalo misalkan udah kebiasaan makan nasi bisa diganti apa? Ini kayak Wendy kalo belum makan nasi pasti bilangnya belum makan Iya Sekarang nih ya istri gue kalo di rumah Set makanan-makanan sehat Gak ada nasi Jadi kadang-kadang kan kita kasian Gue yang ngerasa makan nasi aja kadang-kadang Gak kenyang ini gak makan nasi gitu Tapi karena sudah terbiasa mungkin ya Jadi digantinya pake apa? Kita bisa ke arah protein Jadi lebih banyak daging Tempe Tentang Iya Tentang itu karbohidrat Tapi pengganti nasi boleh dong sebenernya Tapi masih karbohidrat juga Tuh kan bingung kan? Wendy bingung Wendy bingung Ibu-ibu bingung disini Ngerti? Ngerti? Enggak Apa sih bu? Jawabannya yang bener Enggak Jadi intinya dokter bilang itu adalah Kalo kita terlalu banyak makan karbohidrat Karbohidrat itu kategorinya adalah nasi Kentang Ubi Singkong Mie Segala sesuatu yang mengandung tepung, terigu itu termasuk karbohidrat Roti Itu adalah salah satu yang memicu penuaan bibi Penuaan bibi Ya proses penuaan Benar ya proses penuaan Seperti itu maksudnya Oke gini Sekarang dari sisi wanita kan sudah ada nih Yang terlihat jauh lebih muda daripada usianya Tadi kan seperti gue bilang gue juga punya temen Tadi kita udah liat fotonya Udah liat fotonya Udah ada yang nebak juga Betul Sekarang kita pengen tau langsung kira-kira usianya berapa Gue telepon dulu ya Ah Paling abis telepon ntar lagi dateng Hei pak Mana teleponnya Noral loh Halo Bro Yaudah sini aja Sih so asik banget sih Ini keluarga pada ngumpul semua Keluarga Iya keluarga asli gue di depan Nah keluarga tetangga pada ngumpul nih Ntar pulang sih didapet mereka 35 ribu Iya lu kesini aja Kita ngobrol-ngobrol ya Yuk thank you Bapak coba pinjam teleponnya pak Hati-hati Nggak ada apa-apa Nih Tuh Jangan-jangan orangnya juga nggak ada lagi Selamat datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ampun Waduh ternyata rumah lo ya Bagus ya rumah gue Bagus Eh ini udah siapa nih Ini Loh Tadi bukan yang letak Gue yang lepon dulu Nanya Ini orang-orangan dari mana Tuh kan Tadi nggak janjian sih Makanya tamponnya yang pura-pura Lihat Awet mudanya luar biasa kan Tuh soplok-plokan emang kenal Eh umurnya berapa Tapi tadi ada di tebak Ibu berapa nebak umurnya 32 32 dan 30 tahun 30 tahun Sini 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 Yang nebak tadi mana Yang pink Eh iya yang pink 32 dan 30 Pokoknya hari ini kita full of tebak-tebakan Aduh Kita ketemu langsung orangnya Marepsana Kita ketemu langsung orangnya Kita tanya langsung orangnya Ini Ibu jawab 32 Kenapa bilang 32 Masih muda Masih muda Ini dari deket nih Yang tak deket-deket Tidak ke atas 32 Eh bentang Nafsu Eh nafsu Ibu berapa ya Kamu neng 30 30 Ini tebakannya 30 Syarul Gunawa Berapakah usia anda Yang sebenarnya Usia saya 39 39 tahun Sekarang saya balik Syarul tebak usia ibu ini Ibu usianya Nih nih gue kasih clue Ibu ini satu kelas sama Firaun Ya Allah Ini jam banget Oke 45 Berapa ibu usianya 55 Luar biasa Awat muda banget Ini yang sering makan bakso borak Oke berarti Tidak tertebak 32 dan 30 Tapi gapapa kita tetap ke sini Justru itu di bahasa basi Yang gak nebak Tetap dapet hadiah Selamat Silahkan Sama-sama terima kasih Iya ibu ya Makasih ibu sama-sama Iya iya Makasih ya bu Setelah kita tahu usia Selanjutnya silahkan om Om duduk om Saya di Om mau dimana Di antara wanita-wanita cantik juga boleh Filih yang mana om Saya di sini juga boleh Boleh Bebas Nah aku penasaran nih Kalau yang ini 39 tahun Iya Ada melakukan hal-hal khusus Krim-krim kecantikan Apa gitu Botox-botox filler Enggak lah Tapi memang Dokter kulitku Itu udah gatel Pengen botox Oh malah dia yang kepengen botox Supaya kerutu orang kurutan hilang Jadi sebetulnya gini Kalau aku problem di wajah itu Jerawat sih Karena Karena gak cocok Alat make up Kalau shooting Atau misalnya Kalau Kayak kemarin aku Apa Shooting Kelarnya Dari pagi sampai pagi lagi Terus kurang tidur Jadi jerawat Itu biasanya suka konsultasi dokter Tapi sampai sekarang Rayuan dokter itu Belum Aku gak Bukan belum Aku gak mau Gitu loh Maksudnya Apa ya Sesuatu yang Yang memaksakan tubuh kita Yang tidak natural Saya kira Gak perlu lah Oke berarti Kalau Kak Sardul ini Percaya bahwa Segala sesuatu yang bersifat alami Akan jauh lebih baik Iya Betul Oke kalau olahraga Olahraga jogging-jogging aja sih Dia jogging-joggingnya juga Jogging-jogging lucu Kan bukan yang diseriusin 30 menit muter Terus Dia di rumah Sekarang Apa ada Keluarga Jadi lebih senang aktivitas di rumah Ya aku beli Alat treadmill gitu Paling beban sedikit-sedikit Gak yang Ingin Apa Ya pengen sih Cuman kok rasanya ini ya Apa namanya Belum-belum disiplin Oh belum disiplin Belum bisa disiplin Jadi Tapi kalau aku tanya Ada gak sih Kamu menghindari sesuatu Secara khusus Karena kamu tahu Wah ini bahaya nih Buat kesehatan Yang nanti ujungnya Wah ini nanti gue bakal cepet kerut nih Gak juga sih Dijalanin aja semua Secara biasa Dijalanin aja Terus Aku sih suka buah ya Suka buah Jadi Nenek aku Sekarang usianya 95 tahun Masih sehat Alhamdulillah Hanya pendengarannya mungkin Tapi sehat gitu ya Dan katanya awet muda Banyak orang yang bilang Masih seger Masih marah Kalau gak dikasih ke pasar Gitu ya nenekku Kualah makannya itu Ternyata dia gak makan daging ayam Makannya ikan Terus nasi juga sedikit Buah yang banyak Jadi Ya aku dari Dari kecil Aku suka ngikutin Nenek sih Oh ngikutin secara tidak sadar Mengadopsi Gayanya si nenek ini Tapi kalau Kalau aku bedanya Nasinya kenceng sih Laki susah ya Kalau gak makan nasi Kayaknya susah ya Benar Benar Nah kita tanya ke dokter dulu nih Cipan Kan kadang-kadang Ada orang yang usianya sama Tapi Raut muka atau Fasenya tuh kelihatan beda Maaf ya Wendy ya Lo umur 35 ya Eh 36 35 ya 35 Bapak 39 ya Ini aja kita bisa ngeliat Entah kenapa Syarul itu terlihat lebih Celing Lebih enak Enggak Ini Maksudnya terlihat lebih mudah mana Memang dokter Saya Gak apa Aku udah prepare Dari segmen awal Ketika bintang tamunya Starok Gunaman Gue harus sabar Yang gak apa-apa Memang benar Berarti memang Ada yang harus dirubah di gue Supaya Kualitasnya bisa sama Nah itu dia Karena sekarang kan Bukan masalah konsen Sih kalau laki-laki ya Maksudnya gini Usianya kan hampir sama nih Sebenernya Bedanya cuma 3 tahun Tapi kenapa terlihatnya Beda banget gitu Kayak Syarul kok lebih mudah banget Keliatannya Ya karena setiap kita itu Sebenernya memiliki Salah satunya Kalau di dunia medis Itu 2 usia Jadi ada dunia Ada usia secara kronologis Jadi sesuai KTPnya Misalnya Syarul sekarang usia 39 Tapi usia biologisnya Misalnya seperti usia 30 Itu bisa Oh Ya bener-bener Atau ada orang Gimana caranya buat Kayak gitu Kadang-kadang kita Kalau misalkan memulai fitness Suka diukur kayak begitu tuh Usia-usia rilus 39 Tapi usia body lo Bisa lebih tua Bisa lebih muda Nah itu karena faktor makanan Faktor gaya hidup Terus faktor kebiasaan kita Untuk kejalanin hidup Gitu ya dok Betul Dan bener waktu itu Cara kita mentreat Memang jadi mempengaruhi Usia gue lebih tua Dampak usia Sebenarnya Tapi Mungkin gak sih Kalau misalkan tadi Syarul bilang Karena neneknya memang awet muda Mungkin gak Karena memang Ya mereka berdua ini Gen gitu Karena gen Genetik Jadi mereka They're just so lucky aja Gak usah ngapa-ngapain Emang udah muda dari sana Yang berbeda dengan kita Ya ibu-ibu ya Bener Sebenernya gak faktor Laki juga Jadi tetep Faktor apa yang kita bisa lakukan Itu bisa mempengaruhi Kita bisa awet muda Atau enggak Gimana Cara paling simple deh Paling simple nih Pengen diterapin sekarang Begitu nonton bahasa-bahasa Ibu-ibu langsung pengen Rampin biar bisa lebih muda Sebenarnya Ibu-ibu di rumah juga Bisa mempraktekan Pengen awet muda Dengan kita merubah Hidup kita Yang pertama itu Rubah gaya hidup Ya gaya hidup Seperti apa kan Selalu dibilang gaya hidup Gaya hidup Ya Jadi misalnya orang yang Contoh jam tidur Jam tidur itu Sekarang itu Kebanyakan mereka itu Tidur misalnya jam 3 pagi Baru tidur Dan banyak berpikir Yang penting tidurnya 8 jam Iya bener kan ya Iya Padahal itu salah banget Oh salah? Iya Nanti bisa ditayangkan gak Ini ada Kita itu Di tubuh manusia ini Kita ada siklus tubuh Dinamakan Dinamakan Sikadian ritem Jadi Dalam 24 jam Kita Itu tuh ada Siklusnya Jadi mana kita harus bekerja Mana kita harus relax Jadi kondisi idealnya gimana? Kondisi idealnya Jadi kondisi idealnya Disini kita bisa lihat Jam 12 malam Sampai yang jam 2 pagi itu Itu tuh harusnya tidur Lelap Disitu itu Banyak dikeluarkan hormon Pertumbuhan Growth hormone Jadi kalau buat anak-anak Bayi masih kecil Biasanya growth hormone ini Untuk pertumbuhan Tinggi badan Otak dan segala macem Tapi kalau buat kita yang sudah matur Itu tuh untuk Jadi kayak mericas lagi Untuk regenerasi sel Iya Growth hormone ini Banyak sampai dijual Hah? Bisa dijual? Iya Itu ada obatnya Nah padahal kita sudah diciptakan Tuhan Kita punya yang alami di tubuh kita Tapi syaratnya Di jam ketika si growth hormone itu dikeluarkan Yaitu di puncaknya tuh sekitar jam 12 sampai jam 2 pagi itu Kita harus tidur lelap Berarti tidur lelap itu bukan tidur yang kebangun-bangun Benar-benar belas Benar-benar lelap Uang lebih Untuk kecantikan Karena untuk kompensasi Karena dia tidak bisa mendapatkan ini Betul Jadi itu kayak Suntikan growth hormone itu Lumayan tuh harganya Berapa sekali short? Sekali short mungkin sekitar minimal 400 ribu 400 ribu sekali suntik? Setiap hari Setiap? Setiap hari? Iya Liburnya cuma satu minggu Buset Berarti seminggu 2 juta Sebulan 8 juta? Iya Tuhan kasih gratis itu sama kita Tinggal tidur doang ya? Tinggal tidur yang benar Tuh Oke 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 Baik baik Bagus bagus Ternyata caranya Oke sekarang Silahkan saya mau tidur Eh Gak gitu juga Luar milih waktu juga Belum waktunya Oh belum waktunya Kerja Oke baiklah Saya jadi inget dulu Waktu almarhum Elvasya Shorya Ngajarin vokal Dia tau Kalau aku kurang tidur Dia tau Dia tau Misalnya aku Nadanya sampai mana Dia tau Kamu tidur lebih dari jam 12 ya Oh gitu? Enggak kok Enggak kok bang Gitu kan Jangan bohong Saya tau Jadi Bagaimana itu Bagus untuk tubuh kita Suara kita Mempengaruhi semua sebenarnya Jadi ada jam tidur Dimana memang itu Dibutuhkan oleh tubuh kita Benar Benar Ya kaitannya dengan itu juga Sebetulnya ya itu Hukum alam ya Betul sih Betul sih Betul Itu bisa Bisa membuat kita Menjadi awet muda juga Oke Nanti kita bakal lanjut lagi Tapi seperti biasa Wendy kembali punya foto-foto Ini dia Cara awet muda Banyak minum Air kelapa muda Minum jamu Awet muda Punya istri muda Wah Oh Oh Padahal kasih jempol Oh gitu Oh kasihan Kasian suaminya Cipan dan petua Oke istri-istri Silahkan diresapi Kelakuan mereka berdua Jantungan mana Tetap di Bahasa Basi Bahasa 6 bahas ini Terima kasih